Jadi yang PKH ini dalam 4 tahap melalui Bank Himbara, Bank-Bank Milik Negara. Kemudian yang program Sembako akan disalurkan dari Januari nanti sampai bulan Desember. Nilainya tadi sudah disampaikan oleh Bu Menteri Sosial, 200 ribu per KK per bulan. Dipastikan cair bulan Juni 2024, 3 Bansos ini cair sekaligus PKH, BPNT, dan PLT Mitigasi Resiko Pangan. Bantuan dari pemerintah tengah dinantikan oleh KPM, mengingat sebentar lagi memasuki tahun ajaran baru, di mana banyak sekali kebutuhan anak sekolah yang harus dipenuhi. Dengan adanya Bansos dari pemerintah, sangat mengurangi beban penerimanya, khususnya untuk KPM PKH dan BPNT. Namun, kegelisahan KPM muncul seiring pencairan yang belum merata. Di mana diketahui, untuk PKH telah cair terlebih dahulu untuk KPM yang menggunakan KKS Bank BSI, umumnya KPM yang memakai KKS ini adalah KPM PKH yang berasal dari wilayah Aceh. Sedangkan, untuk KPM yang memakai KKS Bank Himbara seperti BRI, BNI, dan Mandiri, belum ada tanda pencairan sama sekali. Nah, perlu diketahui, KPM PKH untuk tidak resah, ya, karena proses pencairan setiap daerah itu memang berbeda-beda kebijakannya. Nah, untuk memastikan status pencairan KPM, kami memantau aplikasi 6NG, ya. Untuk bantuan PKH sudah ada di tahap SI atau proses pemindahan data. Ini di kalangan supervisor diras kebupaten kota. Jadi, dipastikan tak akan memakai waktu lama bantuan PKH akan segera cair ke rekening KPM masing-masing penerima, ya. Sedangkan bantuan BPNT status di aplikasi 6NG masih tahap SPM, di mana untuk pencairan harus melewati proses SI terlebih dahulu. Satu lagi bantuan yang telah lama dinantikan seluruh masyarakat penerima BPNT adalah Bantuan BLT Mitigasi Resiko Pangan atau MRP. Sesuai janji pemerintah setelah mengalami pengunduran dari bulan Januari hingga bulan Mei, mudah-mudahan akan cair di bulan Juni. Karena sesuai laporan Menteri Erlangga Hartarto pada saat rapat dengan DPR melaporkan bahwa bantuan NRP akan diberikan Rp600.000, yaitu alokasi April, Mei, dan Juni. Jadi, semoga semua bantuan dapat disalurkan sesuai jadwal yang telah ditentukan, ya. Sehingga dapat membantu KPM seluruh Indonesia di tengah kebutuhan yang makin meningkat. Nah, jadi itulah sedikit informasi yang dapat saya sampaikan, yaitu dipastikan, ya. Cair bulan Juni 2024 tiga bansos ini, baik itu PKH, BPNT, dan BLT Mitigasi Resiko Pangan. Karena memang untuk alokasinya yaitu sampai bulan Juni, ya. Kita berdoa semoga semuanya sehat selalu dan bantuannya juga segera dicairkan. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di informasi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.